Wanita memang gampang tersentuh perasaannya ketika menemui hal-hal mengharukan, seperti yang dirasakan seorang ibu yang videonya viral berikut ini. Ia mewek melihat bocah menangis di luar jendela meminta makan ketika dirinya sedang menyantap hidangan di restoran. Si ibu pun langsung mengajak bocah tersebut makan bersama namun si bocah malah menolak karena alasan haru. Ya, seorang ibu mengalami kejadian mengharukan ketika sedang makan di sebuah restoran. Ia tak berhenti menangis ketika melihat seorang anak dari luar jendela restoran. Menurut sang pengunggah, TikTok Etna Tanato, ibunya itu menangis lantaran seorang anak di luar jendela meminta makan sembari menangis. Lagi makan tiba-tiba ada anak kecil nangis minta makan dari kaca samping, ceritanya dikutip Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023. Isakannya masih terdengar namun langkah kaki sang ibu bergegas keluar restoran. Ia segera mengajak anak tersebut untuk makan bersama. Namun jawaban anak itu tak sesuai harapannya. Anak tersebut segan untuk masuk ke dalam restoran. Ia hanya meminta agar dibungkuskan untuk dimakan bersama keluarganya. Mama auto keluar panggil si anak untuk diajak makan bareng, tapi ternyata si anak segan untuk masuk dan minta dibungkus aja biar bisa makan bareng keluarga di rumah. Lanjutnya, tak pikir panjang ia langsung kembali ke dalam restoran. Para karyawan restoran juga terlihat memperhatikannya lantaran jalannya yang bergegas dengan mata yang sembab. Begitu makanan didapat dan terbungkus plastik merah, ia segera keluar restoran dan memberikannya ke anak tersebut. Video singkatnya membuat banyak hati warganet tersentuh. Beberapa diantaranya mendoakan ibu tersebut atas kebaikan yang dilakukannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!